bismillahirrohmanirrohim olamu alifu rohim allahu ta'ala wa nafa'anabihi wa biulumihi fi dharoyni amin ya rubbal alamin sahabat tidak setiap ganjaran amal soleh yang dilakukan seorang mu'min di dunia akan menyertainya di alam barzah dan hari kiamat namun rasulullah membatasi amal soleh tersebut agar kita berusaha dengan keras untuk melakukannya dengan demikian kita bisa memanfaatkan amal tersebut untuk mendapatkan ganjaran sehingga catatan amal kebaikan kita semakin bertambah dan amal kejelekan semakin berkurang rasulullah bersabda amal kebaikan yang bisa sampai kepada seorang mu'min setelah mati adalah ilmu yang ia ajarkan dan sebarkan anak soleh yang ia tinggalkan ushaf yang ia wariskan masjid yang ia bangun rumah untuk ibn usabil yang ia bangun sungai yang ia baca sedekah hartanya yang ia keluarkan ketika sehat dan hidup ia akan sampai kepadanya setelah mati hadis riwayat ibn Majah rasulullah juga bersabda jika anak adam meninggal amal perbuatannya terputus kecuali tiga yakni sedekah jariah ilmu yang bermanfaat anak soleh yang mendoakannya hadis tersebut menjelaskan amal soleh yang ganjarannya terus menerus diberikan kepada orang mati di alam barzah hal ini menunjukkan keagungan amal serta kemuliaan pelakunya di dunia alam barzah dan hari kiamat ilmu tidak akan mati dengan kematian pemiliknya namun ilmu tersebut akan diamalkan bukunya akan dibaca serta orang-orang akan mendapatkan keutamaan dan kebaikan hingga hari kiamat banyak contoh tentang hal ini seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Ibn Jair, dan lain-lain mereka adalah ulama yang ilmu mereka memenuhi dunia orang seperti mereka banyak sekali di dalam Al-Quran Allah telah mengagumkan para ulama dan ilmuwan Allah berfirman apakah sama orang-orangnya mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui Quran Surat Az-Zumar ayat 9 Allah pasti akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11 derajat orang yang berilmu hanya diketahui Allah bagaimana posisi mereka di alam barzah tidak tinggi bukankah mereka memiliki derajat tinggi dari keutamaan yang mereka dapatkan di antara mereka ada yang mengajar berda'wah mengajarkan Al-Quran menulis buku yang dipelajari generasi-generasi selanjutnya melakukan kebaikan yang dimanfaatkan oleh umat atau menjadi pelopor perbuatan yang baik sedangkan sedekah yang diterangkan Rasulullah dalam hadis yang telah lalu jenisnya sangat banyak sedekah bukan termasuk zakat Allah telah memberikan ganjaran yang sangat besar kepada orang yang mengeluarkan sedekah selain zakat dia berjanji akan melipat gandakan pahalanya di dunia alam barzah dan akhirat Allah berfirman siapa yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik Allah akan melipat gandakan balasan pinjaman itu untuknya dan ia akan memperoleh pahala yang banyak Quran Surat Al-Hadid ayat 11 sedangkan anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya yang telah meninggal menunjukkan orang yang meninggalkan anak soleh setelah dididik untuk menciptai Allah dan Rasulullah beramal soleh dan taat kepada Allah menunjukkan kesolehan orang tersebut sehingga berhak mendapatkan karunia yang sangat besar dari Allah ia telah meninggalkan anak soleh yang bisa memperbaiki masyarakat dan keluarga baik sekarang maupun di masa mendatang Allahuaklam Biswa selamat menikmati